Halo Taurus, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya, Rias di Solmet 8, 9, 10 Kali ini saya akan membacakan akhir cerita cinta kalian para jodhia ke Taurus Apa kabar kalian semua hari ini? Semoga kalian baik-baik saja dan sedang happy-happy saja ya Saya ingatkan lagi ya bahwa ini adalah general reading ya Jadi gak semuanya resonate di kamu ya Kecuali kalau kamu ingin resonate di kamu doang Berarti kamu harus personal reading dengan saya gitu ya Caranya gampang tinggal klik link di bawah di kolom deskripsi saya ya Kalian akan terhubung dengan Ria Taro Trader ya Atau nanti saya lampirkan nomor WA saya ya Namun saya tidak menerima video call-annya Itu rebate, oke Yang jelas itu berbiaya namun sesuai dengan kondisi pandemi saat ini ya Oke, dan ini tuh berlaku kapan aja ya Ketika kamu mengklik ini berarti kamu sedang mencari tahu Akhir cerita cinta kamu Para jodhia ke Taurus ya Oke Disini yang seperti kalian lihat sendiri ya Ada 3 of sword ya Ada 10 of sword Ada well of fortune Ada egg of cups Ada queen of pentacles Ada the emperor Ada the high christus Ada egg of sword Ada knight of cups Ada fall of cups ya Jadi disini itu Beberapa dari kalian mungkin sedang break ya Ada orang ketiga yang mungkin mengusik hubungan kalian sedang Akhirnya Kalian break gitu untuk sementara lagi marahan atau apa ya Bahkan beberapa dari kalian ya Mungkin ada Di masa lalu kalian pernah terhianati ya Jadi ini tuh bisa vice versa Bisa juga Bisa juga Apa ya Di masa kamu sudah lewatin ini Ada juga yang sedang kamu hadapi Atau yang akan datang ya Oke Jadi disini itu 10 of sword Ya Mungkin kamu merasa terhianati ya Bahkan Beberapa dari kalian Ada yang ingin Berjelah ya Karena kekecewaan terhadap Pengkhianatan Karena ada pihak yang Ada yang mengadakan pihak ketiga disini ya Pihak ketiga itu Bukan berarti Selingkuhan doang ya Tapi ada juga karena Pihak keluarga Dan lain sebagainya Teman ya Namun itulah waktu yang Membatasi hubungan kalian Sudah cukup sampai disitu Karena Memang itu adalah hubungan toksik Jadi memang sudah harus Berakhir Karena kamu harus Masuki Kehidupan percintaan kamu Yang baru lagi gitu Ya Jadi Karena disini ada Wall of fortune Kartu keberuntungan ya Jadi Dewi fortuna ya Sedang berkuat kepada kamu Dan Mungkin beberapa dari kalian ya Akan meninggalkan situasi Toksik kalian Ya Kalau Kalian tetap bersama dia Berarti dia adalah Dia yang baru ya Sudah meninggalkan Ketoksikan dia itu Tadi Ya Karena Keberuntungan kamu Karena Memang Keberuntungan Sedang berkuat kepada kamu Jadi Akhirnya Dia berubah 180 derajat kali ya Ini bagi beberapa Dari kalian aja Berapa dari kalian mungkin Merasa Ah lebih baik Ya Karena disini ada Egg of cups Ya Ah udahlah Ya Jadi kamu tuh kayak Tersadar gitu Bahwa Ah selama ini Saya sudah cukup bertahan Ya Saya sudah cukup Sabar menghadapi Pengkhianatan dia Yang berulang ulang kali Selalu Kita putus nyamuk Hanya karena pengkhianatan dia Gitu Ya Akhirnya kamu Memilih untuk Move on Nah paling mikian Kamu sudah Tersadar bahwa Eee Apa yang kamu Usahakan Ya Eee Tidak sesuai dengan Apa yang kamu dapatkan Gitu Ya Tapi dia tuh Ngotot Bahwa Dia sudah melakukan Yang terbaik Pada kamu Namun Ya karena Memang Ada toksiknya Jadi ya Kamu mulai Tersadar gitu Kamu mulai Bertanya-tanya Kepada diri kamu Disini ada Queen of Pentacles Ya Bahwa Apa sih Ya Ternyata Saya selama ini Tidak memperhatikan Diri saya sendiri Saya terlalu peduli Kepada orang lain Atau dia Gitu Ya Hubungan ini juga Gak bagus-bagus Amat Ya Gak happy-happy amat Apa yang juga Saya diam disini Ya Dalam ketidakpastian Jadi kamu tuh Sedang menginginkan Orang yang Bertanggung jawab Orang yang lebih Seromantis kamu Ya Menyenangkan diri kamu Orang yang mandiri Orang yang dewasa Dan orang yang berhatian Dan itu akan datang Kepada kamu Karena ada Well of fortune disini Setelah kamu healing Nanti Kamu mulai Apa Peduli kepada diri Kamu sendiri Ya Kedewasan Kamu akhirnya Bertambah Dewasa Kedewasaan kamu Mulai Bertambah Gitu Ya Kamu mulai Mencari Jati diri kamu Yang sebenarnya Dan kamu Lebih Pengen Mengerti Memahami diri Kamu dulu Ya Karena kamu Mulai Tercirahkan Oleh kesadaran Kamu sendiri Karena Kamu kemarin Terlalu Berlama-lama Dalam situasi Toxic Ya Sepertinya Kamu Semelah disini Kamu akan Lebih tegas Kenapa Wind of pentacles Menandalkan Bahwa kamu Sudah Mulai Menyadari Apa yang Kamu inginkan Apa yang Kamu butuhkan Ya Mana yang Harus kamu Dahulukan Untuk diri Kamu sendiri Ya Dan kamu Disini mulai Bersikap Tegas Demperor Kamu mulai Bersikap Tegas Kamu mulai Menarik diri Dari Ya Hubungan Yang tidak Berimbang Ini Ya Saya melihat Kamu banyak Melakukan perubahan Kamu banyak Menggali diri Kamu Menggali Apa kemauan Kamu Dan kamu Ingin Memenuhi Itu Dengan Jadi Kamu Sedang Pengen Bijak Sama diri Kamu Sendiri Ya Pada Akhirnya Karena Kamu Akan Banyak Belajar Dari Pengalaman Karena Disini Ada Dehi Christus Kamu Lebih Banyak Mendekatkan Diri Kepada Tuhan Dan Meminta Pertolongan Atas Kejelasan Hubungan Ini Dan Meminta Agar Kedepannya Yang kamu dapatkan Orang yang sesuai Dengan Prinsip Kamu Keimanan Kamu Yang Sependapat Yang Searah Yang bisa Mendidik Kamu Yang bisa Mendenangkan Kamu Disaat Kamu Emosi Bukan Yang Menciptakan Emosi Yang berulang Kalian Bikin Kamu Akhirnya Nangis Lagi Sakit Hati Lagi Ya Ya Sejujurnya Kamu Pengen Tenang Banget Ya Kamu Akan Healing Kamu Healing Menarik Diri Dari Hal Hal Yang Tidak Memberikan Pelajaran Hal Hal Yang Tidak Mendidik Atau Hal Yang Tidak Membangun Diri Kamu Meskipun Itu Pasangan Kamu Yang Kamu Cintai Kamu Akan Menarik Diri Dari Situ Karena Kamu Spiritual Kamu Ini Mulai Terbangun Jiwa Spiritual Kamu Mulai Menggugah Kamu Untuk Lebih Bertanggung Jawab Peduli Kepada Diri Kamu Sendiri Sebelum Kamu Memikirkan Orang Lain Gitu Karena Kemarin Kamu Kutubannya Berkorban Bersabar Terlalu Penhianatan Dia Kali ini Kamu Lebih Peduli Kepada Diri Kamu Kemudian Kemudian Masuk Ke Egg Of Soul Sama Disini Ada Ketertekanan Dalam Batin Kamu Kamu Merasa Terikat Terikat Nggak Tidak 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 Berbuat Apa Ya Mungkin Di lingkungan Kamu Ada Yang Kamu Merasa Dicipir Atau Di Di Apa Ya Ada Banyak Pendapat Miring Tentang Hubungan Kalian Ya ini menekan kamu gitu mungkin beberapa dari kalian ada yang membicarakan tentang hubungan kalian ini tentang hal-hal apa pembicaraan negatif tentang hubungan kalian ya pokoknya ini terkait dengan lingkungan kalian gitu ya sorotan dari luar yang membuat kamu itu merasa tertekan gitu ya gunakan logika kamu gunakan intuisi kamu untuk bisa terlepas dari kekangan ini ya mungkin kamu memang harus healing ya mungkin kamu memang harus peduli kepada diri kamu dulu ya bagaimana cara kamu bisa melepas tertekan ini kamu harus melepaskan hal-hal toksik dulu apa-apa yang membuat racun menciptakan racun dalam hidup kamu dalam otak kamu di hati kamu yang membuat kamu sulit untuk leluasa gitu gak leluasa untuk melakukan sesuatu dalam hubungan ini ya tidak mendapatkan kebahagiaan yang kamu inginkan karena keterkekangan kamu terhadap pihak-pihak luar ya saya rasa kalau kamu gunakan logika kamu ya gunakan insting kamu kamu gak perlu memaksa untuk melepas tapi kamu akan menggunakan insting kamu untuk bisa berjalan keluar dari sana menggunakan logika kamu ya dan insting kamu yang kuat walaupun kamu belum bisa melepas kekangan itu kamu akan leluasa sendiri dengan insting kamu berjalan mengikuti kata hati kamu saja contohnya ya orang buta aja jika mereka melatih dirinya untuk berjalan mereka menghafal cara apa ya sudut-sudut yang akan mereka lewati gitu ya itu penghalang-penghalang dimana posisi-posisi penghalang mereka ya mereka tahu bahwa dengan insting mereka mereka bisa tahu bahwa inilah jalan yang bisa saya lewati gitu mereka bisa melewati sebuah terus melangkah tanpa ada tanpa tersandung gitu ya mereka menggunakan insting mereka dengan cara ya mereka menghafal gitu menghafal atau merabah gitu merabah dengan pikiran dengan insting ya oke gunakan akal kamu ya saya rasa disini beberapa dari kalian sedang berada di situasi yang rumit sulit ya kamu belum mampu keluar dari situ tapi jika kamu menggunakan insting kamu kamu bisa kamu bisa terbebas dari keterkekangan ini gunakan logika kamu ya peduli lagi kepada diri kamu kamu harus bertanggung jawab kamu harus bertanggung jawab terhadap diri kamu sendiri dulu ya sebelum kamu bisa bertanggung jawab terhadap orang lain peduli dulu bersama diri kamu happy dulu kamu tenang dulu kamu ya bebaskan diri kamu dari segala macam kegondahan lebih memperbanyak ilmu daripada apa terpuruk ya membiarkan diri tetap berada di situasi tetap stagnan di situasi sulit kamu ya lebih baik kamu melakukan sesuatu yang hal yang positif ya supaya kamu itu gak terlalu merasa tertekan karena kita merasa tertekan itu karena apa karena kita tuh gak mau melakukan sesuatu yang hal-hal baru gitu ya kadang tuh orang tuh pergi jalan-jalan supaya mencuci otaknya ya dari situ mereka melihat pemandangan informasi-informasi baru hal-hal yang positif sehingga mereka pulang lagi mereka sudah berada di suasana hati yang baru gitu karena sudah terhibur tadi gitu jadi jangan biarkan diri kamu berterperuk gitu aja gitu ya jadi kalaupun kamu tidak kamu tidak harus jalan-jalan untuk melihat pemandangan kamu diam di rumah aja ya kalaupun kamu sudah jalan-jalan tapi pulang lagi kamu stress lagi tertekan lagi lakukan sesuatu yang menyenangkan di rumah gitu di tempat kamu tempat kamu lagi menyendiri apa-apa apa yang yang bisa membuat kamu tuh gak terbawa dalam kegelangan kamu apa ya kalau ya kita kan punya Tuhan ya curhatkan semuanya kepada Tuhan ya karena hanyalah hanya dia lah ya yang bisa ya seperti manusia aja bisa menyulap kok apalagi Tuhan yang malah besar memiliki kekuasaan ya yang setiap hari dia memantau kita melihat kita memberikan kasihnya kepada kita kenapa kita tidak duduk bersimpu di kakinya dan memohon mencurhatkan semua isi hati kita ya meluap apa mengungkapkan semua undek-undek kita ya keinginan hati kita ketidakmampuan kita terhadap sesuatu hal keluh kesakita mengeluhlah kepadanya saya rasa dengan kamu bersimpu di kakinya memohon meminta mencurhatkan semuanya saya rasa ya itu ketenangan yang Allah berikan itu lebih baik daripada kamu harus pergi jalan-jalan kemana ke-keliling dunia pun itu gak sepadan dengan apa ketenangan yang akan diberikan Allah kepada kamu subhanallah itu terlalu luar biasa itu kalau kamu fokusnya kepada Tuhan ya apapun agama kamu apapun masalah kamu ingat kamu keluar kemana pun cari hiburan kamu keluarin duit pulang stress lagi ya stress lagi aku jadi stress lagi ya intinya tuh bersimpu saja di kakinya ya memohon meminta kepada sang pemilik kehidupan ini ya pengendali ya pemilik penguasa yang bisa yang maha bisa membolak-balikan suasana hati manusia membolak-balikan keadaan situasi merubah yang buruk menjadi baik ya jadi kalau insting dan logika kamu bekerja saya rasa kamu sudah paham ya bahwa inti yang sebenarnya dari kehidupan ini itu apa ya mau kamu kelilingin dunia pun sama aja beda dengan kalau kamu mendapat sentuhan kasih dari ilahi rabbi ya itu sungguh luar biasa ya itu ajaib banget coba dilakukan itu ya kamu sedang stres berat sih ya ya ketika kamu bersimpu dan kamu sudah mendapatkan jawaban nanti ya kamu akan memaafkan diri kamu ya kamu akan ya kamu akan meminta maaf kepada diri kamu ya karena selama ini telah memperlakukan diri kamu dengan tidak baik subhanallah saya melihat disini ada kebangkitan spiritual dalam diri kamu ya ya ada kesadaran yang luar biasa dalam diri kamu kamu mulai bertanya terhadap tanggung jawab kamu selama ini kepada diri kamu sendiri ya saya rasa dengan sepenuh hati kamu meminta maaf kepada diri kamu sendiri tentang apa yang sudah kamu perlakukan kepada diri kamu selama ini ya diri kamu akan memaafkan dirimu sendiri ya dan apapun pengaruh ya dari luar kamu akan menolak kamu akan lebih berpikir ya kamu sudah belajar dari masa lalu ya kamu mulai sudah belajar dari masa lalu ya dan ketika kamu sudah mulai tenang disini ya alam semesta akan menyodorkan kamu sesuatu yang tadinya kamu begitu menginginkan dia saat di saat kamu sudah melupakan alam semesta akan memberikan seseorang untuk mengelengkapi kehidupan kamu melengkapi kekurangan yang ada di hati kamu ya kenapa saya bilang begitu karena ada kayak knight of cups ada four of cups ya jadi keberuntungan akan berbiaya kepada kamu jika kamu peduli kepada diri kamu dulu ya kamu healing tanyakan sama diri kamu apa yang selama ini sudah kamu melakukan kepada diri kamu apa artinya hubungan kamu selama ini pantaskah kamu bawa untuk semua hidup kamu ke hubungan ini apakah dia orang yang kamu harapkan apakah dia adalah orang yang pantas memimpin kamu dunia awal akhirat pantas mendidik kamu atau hanya mengekang kamu saja selama ini atau hanya mengombak ambikan kamu dalam situasi toksik pengkhianatan atau karakter dia yang ya childish dan sebagainya kembali kembali kepada diri kamu kamu lah yang berhak membawa diri kamu kemana ya dimulai dari saat ini juga jika kamu ingin memperlakukan diri kamu kamu bisa memperlakukan diri kamu dengan baik kamu bisa bertanggung jawab terhadap diri kamu sendiri kamu paham apa yang kamu mau maka yang akan kamu sambut pun atau yang akan datang kepadamu pun yang akan sesuai dengan yang kamu inginkan karena kamu tahu apa yang diri kamu butuhkan ya bukan nafsu kamu bukan hasrat doang tapi yang secara keseluruhan diri kamu butuhkan itu apa ya kamu hanya ngomong ingin bahagia tapi kamu sendiri gak tahu apa yang diri kamu inginkan kamu tidak tahu bagaimana cara memperlakukan diri kamu kamu tidak bijak memperlakukan diri kamu peduli kepada diri kamu bagaimana kamu tahu bahwa orang lain bisa memperbaiki kamu jadi dengan kita peduli kepada diri kita maka kita akan tahu bahwa orang ini pantas gak membahagiakan saya karena dia kayaknya jadi kita gak cinta buta gitu aja gitu kita gak cinta buta orang kalau cinta buta itu kan dia nerima apa aja gitu walaupun dihenati dipermainkan dia tuh nilimau aja gitu ya tapi kalau kita tahu diri kita siapa apa yang kita butuhkan apa yang kita inginkan ya apa yang harus kita tanggung jawabkan terhadap diri kita maka kita akan bisa men-scanar ya orang-orang yang akan datang kepada kita itu yang pantas kita pegang itu seperti apa yang bagaimana gitu tidak asal terima aja tidak asal cinta doang tetapi merabah secara utuh gitu ya merabah dalam hal gimana ya bukan fisik tapi dalam hal dari apa ya naluri ya logika dan insting oke semoga ini sedikit membantu ya jadi pada akhirnya itu ya keberuntungan akan datang kepada kamu Dewi Fortuna akan berpihak kepada kamu dan alam semesta akan memberikan kamu seseorang yang kamu ingin yang sesuai dengan kamu inginkan ya ketika kamu sudah mulai sadar diri ketika kamu sudah bertanggung jawab kepada diri kamu peduli kepada diri kamu ya yang kamu tahu apa yang harus pada siapa kamu harus meminta itu meminta apapun untuk kebutuhanmu untuk diri kamu untuk kebahagiaan kamu kepada siapa ketika kamu mulai ketika kamu mulai tenang ketika kamu mulai tahu diri peduli diri bertanggung jawab kepada diri memaafkan diri kamu disitulah soulmate kamu atau Dewa Fortuna kamu akan datang pangeran pangeran kamu akan datang tanpa kamu duga-duga gitu ya ya saya rasa ini adalah akhir dari kisah cinta kalian ya ini pun kalau kamu masih pacaran saya lihat disini ya setelah putus kamu terakhir kamu mulai belajar mempertanggung jawab kepada diri kamu sendiri peduli kepada diri kamu sendiri kamu meminta kepada Tuhan ya tentang tentang seseorang yang kamu inginkan mungkin kamu ingin dia berubah karena kamu memang inginkan dia ya terutama kamu peduli dulu sama diri kamu ya sayangi cintai dulu diri kamu ya baru kamu bisa menilai ya apakah dia pantas untuk kamu atau tidak yang pasti orang yang pantas akan datang kepada kamu ya orang yang kamu butuhkan akan datang kepada kamu ya sesuai dengan bagaimana cara kamu memperlakukan diri kamu dulu ya kamu memperlakukan diri kamu dengan bijak maka kamu tahu siapa yang kamu butuhkan ya jadi mencari pasangan itu harus hati-hati juga ya paling harus hati-hati harus perhatikan mereka secara detail ya supaya kamu tidak menghabiskan waktu kamu dalam hubungan yang toksik gitu menyanyiakan diri kamu dalam hubungan toksik oke bagi kalian yang sudah berumah tangga pertengkaran penyianatan itu sudah menjadi bumbu-bumbu dalam ya hubungan rumah tangga jadi sabar ya ya seperti yang saya bilang tadi buatlah diri kamu berarti ya peduli kepada diri kamu ya belajar dari pengalaman ya kamu juga harus tegas ya karena kamu berhak menuntut kebahagiaan kamu kamu berhak membuat kamu diri kamu itu bahagia jadi kamu harus tegas dong ya banyak belajar belajar dari pengalaman apa yang sudah lewat itu jadikan pelajaran dalam hubungan tangga itu ya lepaskan diri kamu dari ketir kekangan ya memintalah kepada ilahi rabbi ya Tuhan yang ma'esah ya intinya kita hanya akan ke situ enggak akan kita lari kemana lagi kita mau lari kemana lagi kecuali kepada dia ya yang ma'a besar dan disitulah dengan kitabahan kamu ya kecerdasan kamu memperlakukan diri kamu bersikap bagaimana cara kamu membawa diri kamu di hadapan pasangan kamu ya mungkin dia akan tersadar dan minta maaf kepada kamu ya dan memperbaiki dirinya ya jadi kamu kalau tidak bisa merubah dia merubahlah diri kamu dengan sendirinya dia pun akan memperhatikan kamu perubahan kamu ya dia akan sadar diri dan kalau memang dia sadar diri ya hubungan kalian akan berlanjut kalau dia tetap tidak sadar diri saya rasa kalian mungkin lebih baik meninggalkan karena ketika kalian sudah mulai tenang dan happy orang yang membahagiakan akan datang ya dalam hidup kamu gitu orang yang lebih pantas untuk kamu gitu ya tapi kalau kalian sudah bermatang dan memiliki anak saya rasa kesabaran kamu kitabahan kamu ya cara kamu memperlakukan diri kamu dengan baik dan cara kamu apa membawa diri kamu bagaimana di hadapan Tuhanmu ya mendekatkan diri kamu pada lebih intens dengan ilahi ya saya rasa kamu akan mendapat petunjuk-petunjuk ya dan kemudahan ya kemudahan untuk bagaimana bisa mensupport orang yang kamu cintai ini ya pasangan kamu ini untuk berubah bersama kamu ya jadi diam aja gak usah gak usah kamu harus apa ya harus melalui pertengkaran dulu harus memaksa dia untuk berubah gak usah merubah diri kamu dulu tetap lah yakin ya berdoa ya dekatkan diri kepada Tuhan dengan sendirinya ya dengan doa-doa kamu ya Tuhan akan memudahkan dia ya memudahkan dia untuk berubah dan ya saya rasa mungkin semoga ya karena disini ada knack of cups dia akan berubah ya dan akan meminta maaf kepada kamu ya disaat kamu sudah berubah ya karena kamu lebih peduli kepada diri kamu saya lihat ketika kamu sudah berubah kamu sudah mulai tegas karena kamu sudah mulai sadar bahwa selama ini dia sudah terlalu menyakiti kamu ya kamu mulai healing dari dia ya semesta baru mengelurahkan dia ketika kamu sudah tenang dan berpikir peduli kepada diri kamu sendiri ya kamu tidak lagi memaksa dia untuk berubah nah disitulah semesta akan mengantarkan dia kepada kamu dengan dirinya yang baru ya yang yang lebih bijaksana dalam memperlakukan kamu seperti apa gitu oke sampai disini ya Taurus semoga ini membantu semoga ini meringankan beban kamu masalah kamu ya semoga ini bermanfaat bagi kamu yang ingin personal reading silahkan chatting di WA saya ya atau di messenger saya Ria Taro Trader ya oke klik link di bawah ini ya semoga ini inspirasi bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati